hai oke pejo cpns jadi hari ini gue mau tunjukin ke kalian Bagaimana cara mengecek kira-kira informasi yang ingin kalian tuju itu sudah ada penaflernya atau lain pertama-tama buka dulu browser di hp kalian kalau udah nanti ketikan link seperti ini linknya nanti gue taruh di deskripsi biar lu lebih mudah ya cuy nanti lu akan diarahin ke halaman portal SSJSN nah portalnya seperti ini di sini lu tinggal mengisi beberapa data contoh seperti jenis pengadaan japanes ini lu pilih japanes kemudian instansinya instansinya lu pilih ketika ada instansi dimana lu mau mendaftar contohnya ini gue di Pemprov ntt tapi terus aja mtt mp ya oke kayak gini terus ditaruh tingkat peninggikan lu tampilnya gue di tiga kita beli tiga kemudian pilih jenis peninggikan lu karena gue kesetan lingkungan nah ini sudah muncul new row tinggal klik ok kemudian klik cari nah setelah itu dia akan loading dan seperti ini disini kita melihat slide ke kanan dan lu bisa lihat disitu jumlah kebutuhan tiga terus yang udah daftar selama 12 orang Oke semangat untuk strategi yang CPNS semoga tahun ini kemudian gue jadi CPNS beneran